Apakah ada sanksi dari undang-undang? Saya kira kalau bicara ini kan bicara hak. Sanksinya seperti apa? Mungkin itu lebih didekatkan pada bagaimana komitmen perusahaan ketika mau mengurus izin. Mau urus izin perusahaan misalnya, operasional, itu kan lewat berapa dinas, lewat pemerintah, eksekutif. Maka di sini harus kita bisa kuatkan bahwa ada kewajiban undang-undang, perintah undang-undang untuk memperkerjakan disabilitas. Bagaimana ini? Nah itu bisa dibuat di dalam misalnya komitmen secara tertulis oleh perusahaan-perusahaan agar supaya itu bisa dijadikan sebagai bahan untuk kita tuntut. Misalnya dari dinas bisa menuntut loh ini kontrak Anda, itu Anda memiliki kewajiban dan Anda sudah menyanggupi kewajiban itu. Untuk memperkerjakan disabilitas. Ini disabilitas ini misalnya punya kelebihan di bidang-bidang tertentu, ada IT. Nah ini kan bisa digunakan. Menurut saya ini bisa menjadi lebih efektif lagi apabila ini lebih diefektifkan peran daripada pemerintah. Nah terkait apa namanya tadi yang saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Jambroni. Ya memang benar bahwa kalau bicara hak itu kan harus dipenuhi, apalagi itu sudah perintah undang-undang. Kalau perintah undang-undang wajib ya wajib. Nah cuman bagaimana implementasinya? Nah implementasinya lewat komitmen. Sekali lagi saya menggugah hati para perusahaan-perusahaan agar supaya bisa menerima penyandang disabilitas ini dengan baik. Karena memang kita tahu bersama bahwa sehingga begini, perusahaan juga bisa menempatkan penyandang disabilitas ini sesuai dengan keterampilannya. Nah makanya saya katakan tadi peran dinas itu sangat penting. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan daripada perusahaan kemudian dinas juga melihat misalnya oh ini lulusan SLB misalnya ya. Ini sudah mengikuti pelatihan ini, pelatihan ini. Nah itu bisa direkomendasikan oleh dinas kepada perusahaan agar supaya itu bisa dipekerjakan. Saya kira itu yang sangat penting yang harus dilakukan baik oleh perusahaan maupun oleh pemerintah dalam hal ini adalah dinas. Demikian Pak. Ya baik, terima kasih Pak Soehitno. Jadi mungkin intinya perusahaan tidak hanya memikirkan tentang kualitas, kuantitas dan sebagainya. Tapi mungkin isu-isu psikologi sosial ya. Jangan sampai ada konflik, karena ada kecemburuan sosial dan lain sebagainya. Karena mungkin tidak mempekerjakan dulu ya masyarakat sekitar. Selanjutnya kami membuka kesempatan, tadi kan sudah ya dari via hotline ya, via WA. Jadi kita membuka kesempatan via zoom ya. Via zoom untuk bapak ibu yang di zoom, yang ingin bertanya tolong untuk mengaktifkan kamera dan microphone. Ya, yang untuk via zoom, apakah ada? Silakan untuk mengaktifkan kamera dan juga microphone. Ya, ada dari saudara Helmi. Ya. Halo, Helmi, Pak Helmi. Ya, dari saudara Helmi apakah ada via zoom? Ya, Pak Helmi bisa dengar suara saya? Ya, Pak Helmi. Ya, siap. Ya Pak, silakan kita diskusi. Ada tiga panelis di depan ini, silakan bertanya, Pak. Dipersilakan. Masih ada juga perusahaan-perusahaan yang masih menempatkan sehat jasmani dan rohani. Karena itu kalimat adalah kalimat yang menyudutkan bagi penyandang stabilitas. Nah, sebagai orang hukum, pandangannya, apa arti sehat jasmani dan rohani? Alat ukurnya di mana ketika rohani itu harus diukur? Ketika dicantumkan sehat jasmani dan rohani. Kemudian, ketika di undang-undang nomor 8 itu kan PMD itu 2% dan keperusahaan swasta itu 1%. Saya mungkin salah agak, karena tadi pendicara agak kecil suaranya, jadi saya tidak tahu. Tadi BUMD sempat disebutkan 2%. Ketika pemerintah membuka peluang bagi penyandang stabilitas, itu sepertinya masih banyak penyandang stabilitas. Khususnya yang SMA, yang lulusan SMA, itu belum terkomendir. Masih banyak ke S1, sedangkan presentasi lulusan S1 untuk penyandang stabilitas itu masih kecil. Nah, apakah tidak bisa dibuka tidak? Ketika penerimaan, itu turun satu tingkat ke SMA. Kemudian, ada permasalahan lagi, ketika dibuka, formasinya itu tidak ada. Tidak ada, misalnya teman saya Rosita. Rosita Gula yang guru SLB, dia honorer di SLB Kabupaten Gorontala. Ketika dia mencoba untuk masuk, itu formasinya tidak ada. Nah, ketika kami telusuri ke sekolah-sekolah, ternyata banyak guru-guru itu di kepenirimaan, ini juga konteks penyandang ya, guru-guru yang normal, ketika mereka pertama honorer di SLB, ketika ada penirimaan, mereka tidak lagi di SLB, mereka lempar. Sehingga, sehingga guru-guru di SLB itu mengerani kekurangan. Nah, itu yang kami alami ketika berkunjung ke SLB-SLB. Nah, itu pertantangannya. Ketika ada guru SLB di situ, ada penyandangnya, bisa tidak pemerintah buka untuk guru-guru SLB itu. Kita punya delapan SLB. Dan notabene, itu masih kekurangan guru SLB. Ketika di penirimaan, mereka tidak ditempatkan di SLB, tapi justru di luar dari SLB. Kemudian, mungkin nyambung dari saudara Rosita tadi, sahabat saya, Mungkin selama ini, tidak ada informasi tentang penirimaan di perusahaan-perusahaan. Sehingga banyak perusahaan yang belum memanfaatkan penyandang salitas. Dari perusahaan yang saya lihat, ada beberapa sih sebenarnya. Contoh kecil, di hotel Aston itu ada penyandang salitas, dan ketika kita masuk, dia di situ, dia bukan penirimaan tamu di situ. Mungkin informasinya dapat di hotel Aston, tapi di perusahaan-perusahaan lainnya itu tidak dapat. Kedepan, pelaku-pelaku kepentingan, misalnya dari ketenaga kerjaan, itu lebih banyak mensosialisikan kepada perusahaan. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 jelas. Peraturan daerah nomor 4 tahun 2024, tentang penyandang salitas itu juga sudah jelas. Tetapi, kenyataannya di perusahaan-perusahaan, belum ada yang membuka. Mereka masih mengkritaskan bagi orang yang mampu. Padahal dari sisi, seperti Pak Doktor katakan tadi, mungkin fisiknya tidak mampu, tapi secara akal, dia mampu bisa bersaing. Mungkin itu yang dilihat. Jadi, jangan dilihat fisiknya, tapi dilihatlah kemampuan dan pikirnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Pak Doktor Tamatari. Bisa dilapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa sekali pertanyaannya. Jadi, Pak Helming ini, dari perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia Provinsi Gorontalo. Jadi, mungkin organisasi ya, untuk penyandang disabilitas. Jadi, dari diskusi tadi, ada tiga mungkin saya persingkat saja pertanyaannya. Yang pertama, mengenai definisi sehat fisik ya, dan rohani. Ini bahasa yang baik sebenarnya. Siapa sih perusahaan yang tidak mau terima orang yang fisiknya baik, rohaninya baik? Tapi ini jadi bahasa baik, tapi menjadi hal buruk bagi para pelamar disabilitas. Iya kan? Kalau misalnya madu...